Intro Saudara-saudariku yang terkasih, Prajurit TNI di seluruh penjuru Indonesia, terutama saudara-saudari yang berada jauh dari keluarga, melaksanakan pengabdian menjaga batas wilayah terluar, wilayah Republik Indonesia. Para personil TNI yang sedang melaksanakan operasi militer selain perang, yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian dan tugas-tugas kemanusiaan dunia, baik matra darat, laut, maupun angkatan udara. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-77, Tentara Nasional Indonesia. Tentunya sebagai bagian dari warga negara Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian, karena telah menjalankan tugas dengan tekun dan setia, menjadi garda terdepan dalam melindungi rakyat dan segenap tumpah darah Indonesia. Semangat dan kegigihan saudara-saudari sekalian telah mengawal perjalanan panjang bangsa Indonesia untuk tetap berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain, menjaga kepentingan dan perdamaian dunia yang adil, bermartabat demi kebersamaan dan keberlangsungan kehidupan umat manusia. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak setiap personil katolik semakin menyadari bahwa profesi yang saudara-saudari pilih sebagai prajure TNI adalah tanggapan saudara-saudari terhadap panggilan dan perutusan Tuhan untuk menjadi saksi cinta kasih Kristus. Keyakinan ini akan menggerakkan perjuangan, memuliakan martabat manusia dalam pengabdian dan profesi saudara-saudari sebagai anggota tentara nasional Indonesia. Peran TNI yang kerap membantu rakyat di saat pandemi dan berbagai peran TNI dalam program sosial di tengah masyarakat sangat diapresiasi oleh masyarakat. Hasil jajak pendapat Harian Kompas tanggal 3 Oktober tahun 2022 menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi terhadap peranan tentara nasional Indonesia dalam menegakkan kedaulatan dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia mencapai angka 92,7%. Prestasi ini tentu membanggakan. Perlu terus dijaga, dirawat, dan dikembangkan. Karena tidak pernah ada hasil yang baik tanpa melewati proses yang panjang. Menyambut hari ulang tahun ke-77 tentara nasional Indonesia tahun ini, setiap personil prajurit TNI perlu terus bertanya bagaimana TNI tetap terus hadir dan bertahan sebagai garda terdepan dalam mengawal perjalanan bangsa Indonesia menuju cita-cita masyarakat yang bersatu, adil, makmur, dan sejahtera. Seraya turut merasakan syukur atas ulang tahun TNI yang ke-77, saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk terus memupuk semangat kasih, saling membantu, dan saling meneguhkan. Karena dengan cara itulah umat katolik menemukan wajah Tuhan Yesus Kristus, juga wajah bangsa Indonesia yang cinta tanah air dan peduli. Saya berdoa, semoga Allah yang maha kuasa selalu menjaga, melindungi, dan melimpahkan berkat kepada setiap personil tentara nasional Indonesia beserta seluruh keluarga. Semoga Allah yang maha baik senantiasa menuntun setiap prajurit tentara nasional Indonesia dimanapun berada untuk menghadirkan wajah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Salam sehat, berlimpah berkat untuk saudara-saudari sekalian dan seluruh keluarga. selamat menikmati. Terima kasih.